di Onyx ngeliat performa Sans yang bisa dibilang lagi up-upnya lagi naik-naiknya banget ya kan mirip gitu mirip sama cewek yang pas season 5 itu apa-apa juga nah tapi cewek ini gimana nih kedepannya nih apakah bakal jadi camat juga atau gimana dari Mars mungkin ada komentar nah ini yang naik midlanernya gig yang junior ya Nah itu gimana Apakah nanti doyoknya pindah lane atau pindah roll atau yang midlanernya dulu digi junior ini bakal ngisi lain yang kosong atau gimana mungkin jadi camat mungkin enggak tergantung wow wow itu sih gua kaget sih denger doyok jadi camat serius Oh ya mungkin karena ada yang tahu ini apa sih wow ini mah ini tadi Mars nyebut nama sekarang Nafari udah nyebut saja camat berat juga bahasa kita gue yang takut sumpah mereka yang ngomong padahal biasanya kita ngebunuh kalian orang ini kok gue dekat-dekat ya nggak apa-apa alasannya tiba-tiba tiba-tiba dari camat jadi camat gitu loh dari kan gue cuman bilang mungkin enggak ada bercanda nggak tahu itu berapa persen atau 1 persen atau 10 persen atau 0,1 persen mungkin mungkin lu gendut mungkin mungkin oh iya iya tapi kalau Frieza ntar main apa mungkin support support kan Wongkoko yang turun tuh berarti tanknya siapa yang benar-benar akan ini joket atau Ipin mungkin Ipin seperti biasa jangan lupa iya sih tapi gua kenal Ipin pertama kali tuh core dia sebenarnya sampai akhirnya pindah ke sideline jadi tank apa semua bisa semuanya oke 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 tanknya di MDL siapa sih si ini ya Sun 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 ya Eko Eko Nah tuh Valfa tuh nah iya nih ini kenapa-kenapa coba produser nih bapak produser kita yang nanya ya silahkan Volf nih Bapak produser gua nggak percaya ada orang pro disini tuh alrol nah menurut kalian itu sebenarnya gimana diprosin yang diprosin dari Mars Mars dulu deh sebenarnya alrol itu anggapannya jadinya dia bisa semua tapi enggak jago semua itu average kalau yang gua buka kalau gua melihat ya kalau gua pribadi dari pengalaman dari ngeliat gimana satu orang nih dia bisa main semua standar tapi dia enggak enggak jago banget gitu jadinya akhirnya kalau gua ngeliatin kayak gitu kalau nih dari Azam apakah nggak baiknya untuk dikhususin aja untuk satu role gitu dispensialin daripada harus alrol malah kebagi-bagi gitu untuk itu kalau menurut gua juga tergantung orang pertama tapi emang bener kalau namanya alrol itu nggak bisa masterin kayak nilainya nggak bisa sampai 10 lah gitu di semua role nggak mungkin bisa sampai 10 nggak mungkin bisa sampai 10 dulu gitu mentok kayak mungkin 8 rata itu udah bagus banget gitu oke kayak lumayan apapun role nilainya 8 itu udah sangat-sangat dewa menurut gua dan ya dan itu balik lagi masih kayak ya mungkin butuh backup lain masa ini kan kayak keadaannya udah gue bakal ngelakuin yang aneh-aneh lah gitu intinya harusnya berarti udah lu game dengong dengan keadaannya ini ya udah bener-bener emang go pick or go home prinsipnya kita Oh enggak ada gue bilang Hai apa high risk go pick or go home udah iya itu high risk high high risk high high reward pun enggak sih karena kan emang kondisinya 16 gitu jadi kayak dibilang high risk high risk juga udah enggak gitu Oh ada gambling paras ini kukil sih dan kalau misalnya nih ini sorry banget ya kalau misalnya kalian tidak mendapatkan hasil yang baik ke depannya gimana kedepannya gimana apa nih maksudnya maksudnya akan bertahan dengan player yang sama atau jangan-jangan jual slot MBL karena nggak ada tahu atau lo pakai boxer jadi player lagi Iya kalau itu boleh tanya ke Ines Bestari ya kalau Cine soalnya langsung hahaha saya langsung aja aja gitu do the best tapi lo ngapain jadi player zam pengen season depan gue main kayak wuih dimana 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 Wow MPL nggak maksudnya timnya timnya dong disini tetap yang menarik yang menarik gua aja gitu emang emang lo main apa emang menarik gua fighter support support bintang berapa sih enggak gua kecil Oh sekarang berapa paling 1000 1500-an doang ya tapi tapi untuk ukuran pro player sih emang kecil segitu cuma dia kan belum pernah terjun aja ya belum terjun di prosin aja belum serius banget 1500 iya sih bener sih jarang mainnya kecil ya kecil ya gue juga jarang main kecil gua 700 gua kecil banget emang dia 1500 kecil banget emang nah ini kan ada sandal Lukas ada Afil lu pengen nggak sih enggak sih enggak mau enggak mau tuh tuh Hai menurut gua maksudnya kayak yang punya mekanik tinggi itu untuk player Dota mungkin masih setahun kedepan masih kayak 2021 pertengahan 2021 lah udah pada punya mekanik tinggi gua sekarang kalau gua pikir gua mau ngete sama rak Dota apa enggak gua pasti lebih milih ngete sama Mobile Legends karena mekaniknya udah tinggi dan gua punya makronya gua punya kayak komendingnya gua tahu cara ngekomen di losing condition winning condition cara ngepress orang ngewein orang nyerah apa kayak ngalah full gitu mau ngejam orang ayo kita ejam gitu kayak ya udah lama gak denger tuh gue ngejam-ngejam ini bahasa jaman dulu banget banget bahasa Mendota tapi gimana menurut Mars sendiri dengan set menafari Iya Dota dan sebagainya menurut lu juga enggak tahu lu punya opini lain iya mas punya perspektif lain disini gue setuju siang apannya kayak gitu ya kayak gue ngerasa sendiri kayak eh di Mobile Legends kayak masih belum ada orang yang kayak bener-bener bisa komending banget nah tapi gua ada satu yang kayak gue masih bingung sebenarnya apa karena orang itu enggak bisa komending atau emang yang player-player Mobile Legends nya ini yang udah yang udah disini tuh kayak nggak bisa nerima orang lain komending agar panah iya itu sih masih kayak gua lagi pantau lagi perhatiin sih tahu juga ya secara langsung Iya iya kenapa lo besar kayak gua enggak enggak juga ya kan kan sebagai coach anggapnya harus nge-observe kayak gitu anak oke anggapnya kayak scouting scouting cari-cari player kan kayak gitu kayak gitu juga yang dilihat karena satunya karena kayak di kehidupan juga kayak bukan hal yang wajar enggak sih ketika misalkan misalkan nih gue ngomong sama volva volva enggak dengerin tapi orang lain ngomong ke volva nah itu enggak didengerin gitu loh apakah kayak gitu itu gambaran analoginya atau bukan enggak juga kan anggapnya kalau lu steam udah enggak dengerin gimana tuh ya Nah itu lebih parah kan berarti ada trans isu nanti iya berarti trans isu dong mungkin itu yang terjadi kan trans isu kayak enggak bukan trans isu ya bisa dibilang trans isu ya kalau gitu ya sebenarnya iya lebih kalau dipandangkan gua ya tapi kalau dari lu gimana kalau kata gua ya punya punya pandangan sendiri yang akhirnya enggak nyatu doang sih kontras isu anggapannya beda-beda beda tujuan berarti kayak ada pendapat Udil sama mencetak berantem mulu tuh beda pendapat terus beda pendapat terus tapi tujuannya sama sebenarnya tujuannya menang bener semuanya tujuannya buat menang tapi ya ada satu ada beberapa orang kayak cara menangnya dia itu beda cara menangnya dia ini beda cara menangnya orang yang ini beda anak-anak gitu Iya bener contohnya itu Max sama Udil yang kata di Volva bilang Max itu menangnya angkat piala Udil itu menangnya di atas langit ada Udil satu boleh tanya Oke ini kalau misalkan tadi kan ngomongin doyok ayah aman 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 nah tadi kan Nafari sempat bilang masalah doyok mungkin 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 jadi camat atau cadangan akan mati nah di Onyx ngeliat performa Samsung yang bisa dibilang lagi up-upnya lagi naik-naiknya banget ya kan mirip gitu mirip sama cewek yang pas season 5 itu apa-apa juga nah tapi cewek ini gimana nih kedepannya nih Apakah bakal jadi camat juga atau gimana dari Mars mungkin ada komentar sebenarnya apalagi ya pas apa namanya yang mobile jika ada baru kayak klik klik gitu kan dan kita lihat kayak ada di advanced server ada banyak itu kita dapat kayak pemak dapat lihat kayak update-update yang baru yang sebenarnya bisa bikin jadi dua core gitu loh jadi menurut gua sebenarnya si secewek jadi camat itu kecil buat itu bisa jadi play of loh ntar kayaknya meta itu karena atas itu kalau nggak salah September itu om tanggal 23 ya bergerak sayur bulan iya akhir sekitaran itu itu patch gede dan kalau nggak salah minggu ke-8 itu tanggal 4 Oktober jadi minggu ke-8 masih ciprat lah gitu sedikit patch ya itu nah menurut kalian dengan adanya patch baru ini akan jadi ngelak lagi enggak Hah namanya kalau kalau ngelak sih enggak tahu sih harusnya kenapa nanyanya ke mereka mereka yang bisa dirugikan dong bener gak Mars bener-bener bener-bener ya dong mereka harus ngelak aja 22 23 gitu kan ke seminggu biasanya enggak enggak sampai ngelak-ngelak banget nggak ada yang tahu enggak tahu sih bener cuman kita kalau kita ngomongin ya paling yang metanya itu tadi metanya itu bisa jadi ke arah sana kemungkinan kalau yang gua lihat apakah karena kemarin sempat melihat tiba-tiba ada 122 gameplay dari Aura Fire atau gimana enggak juga yang gue lihat yang satunya itu itu yang kayak krip krip bawah dapat buat lebih banyak terbatas lebih lebih banyak kayak gitu kan udah mengubah peta tanggapannya itu ya ya jadi lain tanggal berapa tanggal 23 setiap udah pasti itu ya kemungkinan terbesarnya bisakan appstore kan agak-agak ya gitu kan terus kalau nggak salah apa bulbas sore cuma ada di salah satu website map doang iya enggak enggak di dua saat lagi kayak gitu juga itu itu udah pasti diberantemin itu udah pasti ada ada perubahan metal ada perubahan itu gede banget Azam udah tahu belum mata-mata kayak gitu udah 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 belajar emang kemungkinan itu pasti dual core gitu udah dibilang pelajarin sih belum sampai pelajarin kayak kita harus gimana-gimana karena kan gue juga masih fokus untuk yang sekarang ada gitu cuman gue biasanya pasti nyari-nyari gambaran Oh ini ada ada lain exp-xp nya cocoknya buat siapa nih lain gold cocoknya buat siapa nah kira-kira apa katanya mukulin tower yang ada proteksi yang di awal-awal juga dapet duit ya Oh iya itu iya mukulin power tuh kebisa 400 gold kalau nggak salah Iya bener-bener kalau nih di update baru ya ini infos dikit itu nanti tuh ratenya di dua menit awal ada shieldnya ada absurd damage-nya dan itu satu darah penuh kayak gitu satu darah penuh iya jadi putih semua dua menit awal awal ya itu kalau terproteksi masih sama harus menit tiga di atas baru pecah itu menit tuh di awal kan kalau kalau sekarang kan yang 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 kuning-kuning di bawah itu kan yang terproteksi jadi ngerti lebih susah iya harusnya bisa bikin core-core kayak macam cewe bisa naik lagi bisa main lagi karena bisa jadi satu dua-dua-dua ya tapi menurut kalian ya dengan kalau nggak salah sampai para 200-400 gold gitulah ini nih bikin game face jadi lebih cepat atau lebih lama dari Azam Oh oke silahkan kalau dari gua kan itu kan jadi tower absorb ya harusnya towernya lebih lama ancur itu game PC tapi menurut gue lebih lebih cepet gara-gara dalin Xp land goldnya sih oke kayak lu taruh di line xp angkap misalnya Uranus gitu Uranus lu tiba-tiba level 4 di third wave oh iya Uranus udah abadi Uranus langsung nge-cut udah abadi mau di respon mau di apa-apain oe gua udah ada ultimate nih contohnya gitu misalnya gitu gitu kayak abadi bro jadi ntar nge-pressing orangnya lebih gampang gitu setelah setelah itu ya tadi gua bilang asal market tanker iya tanker tapi bukan yang kayak Tigreal uranus iya Uranus asal jangan Tigreal pake pantem aja oke Mars silahkan kenapa sih sebenernya kalau waktu gamenya ya kalau waktu gamenya itu durasi gamenya itu harusnya masih sama sih kemungkinan besar kalau gue lihat durasi gamenya cuma kayak face-nya ada di awal tuh kayak lebih lambat tapi di tengah jadi lebih cepet di akhir jadi lebih cepet lagi kayak gitu kan nah objektifnya bakal susah nggak karena 2 menitnya habis itu ada turtle bakal ketawa atau ke turtle untuk early game 3 menit pertama ya 3 menit pertama bisa kasih gambaran nggak mungkin dari menurut kalian yang pandangan Maret dulu gantian kalau gue pribadi gue ngeliatnya kayak dia kan dulu pertama kayak abis itu hilang upstopnya kan jadi ya ganti-gantian dong pertama kayak tower dulu kayak nge-hitin tower buat dapetin duit terus abis itu buat berantem di turtle baru abis itu tower lagi ngancurin tower kayak biasa kayak gitu sih jadinya ya dari gue juga sebenernya nggak ngaruh jauh karena itu kan sebenernya kan buat cuma sampai menit dua itu kayak format rotation di biasa yang rotasi kelompang 130 kan itu kan sekalian biasanya mau ngambil tower tapi sekarang nggak bisa kalau mau ngelakuin format rotation kayak begitu lebih dapetnya dapet duit gitu bukan dapet tower paling enggak gitu kan tapi sisanya yang sama aja lu kalau ngomongin di menit tiga mendingan tower atau tata itu tergantung keadaan lu tapi mendingan ngeharus tower atau enggak karena duit dan tadi seperti yang kita omongin oh berarti memang tidak sengaja mengambil hero-hero yang ngejar duit ya iya bener atau pakai set yang ngejar mmb itu nanti nanti bawa buat gue dapetin nekhejin nijitinein towers tapi dapet duit kayak laut kan bisa aja deh lumayan duitnya diahit itu akan iya kan teks bit akaput di very gambil stabil tarot gua iya ini tower awar Iya, di otakku segitu Lo ngomongnya soalnya gitu Iya, Tower di Art of Tivery Tours kayak gitu nih otakku juga Coba Iya Emang apa-apa, lo mau ini lagi, pembelaan apa lagi Taunya lo ngerti gak, lo berdua? Lo berdua ngerti gak? Gue ngerti, gue ngerti Gue ngerti Iya, tau gue Bye-bye